PT Tempo Intimedia TBK punya masalah keuangan Karma nyinyirin Presiden Jokowi? Ditulis oleh Nafis di Zewar.com Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal PT Tempo Intimedia TBK atau dikenal juga dengan nama PT Tim adalah perusahaan penerbit majalah yang didirikan pada tahun 2001 silam perusahaan ini pada awalnya merupakan hasil penjualan ke publik atas saham dari PT Arsaraya Perdanago pada tahun 2001 penerbit ini juga menerbitkan harian bernama Koran Tempo dan juga menjadi penerbit dari majalah Tempo dengan kata lain, induk perusahaan dari majalah Tempo dan Koran Tempo itu bernama PT Tempo Intimedia TBK ada yang masih ingat ketika majalah Tempo membuat cover yang nyinyir terhadap Presiden Jokowi dengan foto mirip Pinocchio tahun lalu sejak saat itu penulis dan para pendukung Presiden Jokowi kompak melawan Tempo yang sudah kebebasan dalam mengeluarkan pendapat tetapi kami melawannya dengan cara elegan jadi tidak heran jika rating aplikasi Tempo di Play Store tahun 2019 lalu turun bebas dari bintang 3,3 menjadi 1,1 seperti yang terlihat berikut ini di mana ceritanya sebuah aplikasi berita milik Tempo yang memiliki nama besar di masa kejayaannya Tempo dulu ratingnya turun bebas dari 3,3 menjadi 1,1 penulis juga mengecek aplikasi Tempo di Apple Store melalui iPad saat itu dan hasilnya juga sama bintang 1 guys aplikasi berita tapi ratingnya 1,1 apakah Anda akan mau melakukan investasi di perusahaan media dengan rating serendah itu majalah Tempo tidak perlu Jumawa merasa namanya masih besar toh koran milik orang terkaya di dunia Jeff Bezos yang merupakan pemilik koran Washington Post Express tahun lalu juga tutup tepatnya pada tanggal 12 September 2019 koran Washington Post Express di Amerika Seri tersebut mengeluarkan edisi terakhirnya pada edisi terakhir tersebut mereka memajang kalimat sindiran pada bagian sampul depan itu tampak dari gambar kotak kuning surat kabar dengan dua tanda silang yang mengibaratkan ekspresi orang mati posisi kotak itu terguling secara horizontal di atas gambar kotak surat kabar tertulis ungkapan semoga Anda menikmati ponsel busuk Anda dalam ukuran besar jika koran milik orang kaya di Amerika bisa bangkrut apalagi hanya sebuah majalah Tempo dan koran Tempo dan hari ini tanggal 3 September 2020 saat penulis menyelesaikan tulisan ini sekitar jam 17.00 waktu Indonesia Barat penulis melihat jika rating Tempo di Playstore masih bintang 1,5 dari September 2019 sampai September 2020 rating aplikasi Tempo masih di keceran bintang 1 apakah ini artinya jika nama besar Tempo sudah rusak di mata rakyat Indonesia apakah semua ini adalah karma karena nyinyiran mereka terhadap Presiden Jokowi yang merupakan Presiden Indonesia yang sah saat ini pihak Tempo juga getal nyinyir terhadap pendukung Presiden Jokowi dengan istilah buzzer buzzer RP atau apalah namanya menurut versi mereka sendiri yang terbaru adalah lambang Garuda yang mereka lecehkan dalam koran Tempo terbaru penulis tidak akan membahas segi hukumnya karena sudah dibahas oleh penulis seward lainnya penulis hanya ingin menyampaikan bahwa undang-undang dasar itu memang benar melindungi hak kebebasan berpendapat tetapi kebebasan berpendapat itu ada batasnya bukan jadi kebablasan yang nyinyir pemerintah selama ini juga ngakunya kritik meskipun kita tidak akan pernah tahu solusi yang mereka miliki yang penting nyinyir terus dengan dalih kebebasan berpendapat banyak yang kesal dengan kelakuan pihak Tempo selama ini tapi mau gimana? mau berotas ke Dewan Pers ya sama saja karena di Dewan Pers ada sosok Arief Zulkifli seorang pemimpin redaksi majalah Tempo yang menjabat sebagai ketua komisi pengaduan masyarakat dan peningkatan etika pers periode 2019 sampai dengan 2022 orang Tempo menjabat sebagai ketua komisi pengaduan masyarakat dan peningkatan etika pers di Dewan Pers tapi lihatlah kelakuan majalah Tempo selama ini apakah majalah Tempo punya etika kepada Presiden Indonesia yang sah saat ini? majalah Tempo, koran Tempo, dan sejenisnya boleh sesuka hati mereka nyinyir terhadap Presiden Jokowi dan pendukung beliau tapi ingat karma itu pasti ada faktanya PT Tempo Intimedia TBK atau TMPO akhirnya menunda anak usahanya yang menaungi portal berita Tempo.co PT Info Media Digital atau IMD untuk melantai di bursa saham tahun 2020 ini hingga akhir semester 1 tahun 2020 ini PT Tempo Intimedia TBK atau TMPO juga mencatat kerugian yang jumlahnya membengkak 368,97% menjadi 24,14 miliar rupiah dari rugi periode berjalan tahun sebelumnya yang 5,15 miliar rupiah bahkan saham PT Tempo Intimedia TBK TMPO hari ini tanggal 3 September jam 03.13 PM atau 1503 WIB hanya 131 rupiah minus 0,76% padahal dibuka dengan harga 139 rupiah dengan harga terendah 130 rupiah akhir kata silahkan wajalah Tempo, koran Tempo, dan sejenisnya nyinyir terhadap pemerintahan Indonesia yang saat dibawa ke pemimpinan Presiden Jokowi sesuka hati mereka apalagi di Dewan Pers ada pemimpin redaksi wajalah Tempo tapi ingat karma itu pasti ada dan kalian sudah merasakannya sendiri bagaimana menurut anda? silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share samara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye baru dikasih sejentik jari Risma Anies sudah KO rasa Presiden tapi dikalahkan wali kota ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com halo assalamualaikum jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal dari hari ke hari makin nampak bahwa BDIP sudah menyiapkan wali kota Surabaya Risma sebagai calon pengganti Anies, gubernur DKI Jakarta pergantian ini sudah seperti kenisjayaan bagai seleksi alam karena prestasi Risma memang sudah segudang sementara Anies yang segudang hanyalah kumpulan permainan kata-kata manisnya saja keluar negeri? oh, Risma pun sering keluar negeri bedanya kalau Anies kunjungan kerjanya tidak jelas hasilnya apa sedangkan Risma kalau keluar negeri kalau tidak mendapatkan penghargaannya sebagai pembicara atau tamu kehormatan misalnya ke Turki, kalau Anies ke Turki macam fans artis maksa ketemu sama idolanya Presiden Turki sedangkan Risma malah jadi tamu kehormatan Presiden Erdogan beda banget kualitasnya apakah para pendukung Anies akan berusaha menjegal Risma dengan ayat bahwa yang perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin? silahkan saja, toh gubernur Jawa Timur terpilih kan perempuan? jadi saya kira narasi ini akan sangat lemah jika akan dilemparkan ke Risma yang pasti warga Surabaya siap kok jadi saksi hebatnya Risma sebagai seorang pemimpin dengan banjir? hmm, sorry cuy di Surabaya banjir hanya bertahan 3 jam gak pakai ngungsi dan gak pakai mal tutup nah, Risma pun sudah menunjukkan kesiapannya maju di Jakarta mungkin Risma juga gemes sekali melihat kinerja Anies dan kemarin Risma membuktikan gampangnya bikin Anies K.O oh ya, dengan kata-kata juga kok bedanya, kata-kata Risma mengandung segudang prestasi sedangkan Anies sudah terkenal om 2 alias omong doang ya, kak olah hanya sejentik jari oleh Risma bagai Thanos, Risma langsung mengubah Anies jadi seonggok debu hari Jumat kemarin 17 Januari Risma menjadi salah seorang pembicara di acara Indonesia Millennial Summit 2020 Risma pun memamerkan beberapa dari segudang prestasinya membangun kota Surabaya antara lain soal penghijauan udara bersih, pengenolaan sampah dan pengendalian banjir hingga stabilnya harga cabai widih, banyak bener ya bu itu yang namanya pemimpin yang bekerja nyata gak cuma omlu tanpa hasil Risma menceritakan tentang pengelolaan sampah dimana masyarakat turut berperan aktif sampah organik menjadi kompos sedang yang anorganik dijual kompos digunakan untuk urban farming bertanam sayur mayur termasuk cabai kalau di daerah lain mengeluh cabai mahal cabai mahal, itu tidak terjadi di Surabaya karena kami bisa tanam cabai sendiri kami bisa menanam sayur sendiri kata Risma bahkan selada yang biasanya hanya ada di dataran tinggi ternyata di Surabaya sudah ditanam sendiri dia juga memberdayakan industri hotel di Surabaya untuk membeli sayur produksi warga kota sehingga masyarakat mendapatkan income tambahan Surabaya selalu memaksimalkan kinerja infrastruktur penangkal banjir kami membuat waduk-waduk yang cukup banyak di Surabaya saat ini kurang lebih ada 72 lokasi saya mulai dengan 3 hanya 3 di Surabaya awalnya saat ini ada 72 lokasi terang Risma pompa-pompa juga disiapkan di titik-titik rawan banjir dan Risma punya banyak CCTV untuk mematau pompa-pompa tersebut yang bisa dilihat Risma lewat tablet atau iPad secara real time dengan membangun tanggul sederhana alias tidak mahal Risma memastikan daerah di wilayah barat Surabaya tidak lagi banjir dalam 5 tahun terakhir kami gak punya uang jadi saya membuat abad tanggul dari tanah saya pikir di Belanda saja pakai itu kenapa saya harus pakai mahal-mahal Papa Risma seakan melayangkan sebuah pukulan telah ke bagian kanan Anis zik, Anis pun sempoyongan Risma pun memaparkan soal kualitas udara Surabaya yang setiap tahunnya makin membaik banyak warga Jakarta pindah ke Surabaya karena anaknya asma begitu ke Surabaya mereka gak sakit lagi kata Risma jelep tapi ini belum klimaksnya loh Risma berusaha untuk tidak sampai melarang warga Surabaya membeli mobil karena itu hak mereka agar naiknya jumlah kendaraan tidak menyebabkan polusi udara Risma mengakalinya dengan penghijauan yang masif makanya Surabaya kayak hutan di tengah kota kayak hutan karena selalu saya tambah terus karena mobilnya tambah terus semua pagar saya kasih pot akhirnya serap polusi selain nabah taman ruang hutan kota juga serap polusi kata Risma disinilah Risma melayangkan pukulan telah ke arah Anis bukan patung batu ya pohon space ruang sekecil apapun saya berusaha itu diterami supaya serap polusi kata Risma sekarang sebuah pukulan keras mengarah ke bagian kiri Anis jik, Anis pohon langsung kau sebanyak 190 pohon di Monas saja ditebang habis Monas pun gersang menanti sentuhan tangan seorang Risma hmm sekian dulu dari Kura-Kura dan bagaimana menurut Anda silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan share selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat pagi